memulai kegiatan kita hari ini kita baca basmala dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anak semuanya kita hadir bersama dalam satu forum ini kita berharap kita semuanya dalam kondisi sehat wal-sehat bagaimana kalian? sehat ya? makan juga masih banyak bermain juga masih giat, maksudnya bersemangat ayah bunda bagaimana? sehat semua? Alhamdulillah ini adalah karunia yang patut kita syukuri dan memang wajib kita bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita baik, Ustaz sampaikan terima kasih kepada kalian Ustaz tidak bisa menyebutnya satu persatu dari kelas 5A, 5B, 5C, 5D, 5E semuanya hebat-hebat segera bergabung dan mempersiapkan diri terima kasih juga sampaikan kepada ayah bunda dan anggota keluarga di rumah terima kasih sudah memfasilitasi, mengingatkan dan salam dari kami Ustaz dan Ustaz di sekolahan baiklah anak-anak semuanya kita awali kegiatan selalu dengan membaca doa ingat doanya? oke bersiapan berdoa? berdoa mulai Al-Fatihah Al-Fatihah diklar pelajar Islam satu orang yang lebih tua dan mencari orang yang lebih muda rajin belajar dan biat menonton ima dan keterifan di rumah di sekolah hebat kalian masih ingat ini janji ya ini janji ya menjaga kebersihan dan keterifan di rumah di sekolah mempunyai masyarakat ayo pagi-pagi yang sudah membersihkan tempat tidurnya merapikan kamar membantu orang tua nyupir 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 tadi yuki piring saya tak kenal was Alhamdulillah aku disiapkan ya bukunya ya buku bacara pelas lima oke oke Ustadz buka dulu di bacara pelas lima nah kalian kangen nggak dengan suasana di sekolahan tempatnya dimana tempatnya �dle- Chop半 nih ada 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 alian paling eh paling di justin kangen gimana di pojok belakang itu labangannya Tad entre losacey di pojokan dekat kepadang kamar mandi paling ujung gimana menemukan banyak ototitas atau bahan yang kalian butuhkan ini sudah jam berapa ini biasanya jam 9.04 kalian istirahat dan menuju ke kantin dan bermain bola baik kalian kalau di kantin biasanya apa yang kalian lakukan beli jajan 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 ketemu sama teman setelah itu ngapain makan-makan di kelas percuma beli jajan kalau enggak dimakan iya kak yang pasti kalau ngomong kantin pasti duk makan gitu ya semuanya masih bisa merasakan makan dengan enak masih masih bisa amat bau anak-anakku kaitannya dengan makan-memakan makan-memakan jika boleh makan sembarangan jika boleh makan sembarangan yang bukan makanan yang jangan dimakan yang bisa dimakan pun tidak semuanya boleh dimakan yang bisa diminum pun semuanya dipinum Allah menyampaikan Allah menyampaikan Allah menyampaikan Allah menyampaikan kulu wasyropu walatus ribu makan dan minumlah kalian jangan sampai kalian apa berlebih kalau sehari makannya berapa piring dari makannya berapa piring 1 kadang 3 kadang kadang 4 itu berarti makanya cuma sekali sehari yang wajar-wajar tanda walau kepesakannya itu sudah halal tapi biasanya kalau malam itu sering lapar yaitu mau tidur mesti lapar baru makan tapi tapi nanti harus memperhatikan apa kebiasaan itu kalau terus-menerus nanti tidak baik jelang tidur kalau bisa jangan terlalu sering makan karena apa khusus-hususnya yang boleh kita makan itu yang boleh kita minum itu adalah makanan yang halal halal dan halal asli zatnya halal baik juga dengan cara benar makanan yang halal bisa jadi haram kalau cara makorehnya tidak di kantin itu dadanya bisa haram gak buat kalian enggak enggak dadanya haram gak bisa aslinya halal semua tapi kalau ambil mencuri pasti jadinya hak haram makanya kita harus memperhatikan semuanya itu ya oke baik kita lanjut ya ke materi ya oke tadi sudah dibuka di bukunya ya atter susah B kenapa kok meloncat kesini halo kok ngedada suara kalian masih disitu mat mbak beri bu dari bu dunap lagi ustaz 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 Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Kenapa Halo Assalamualaikum 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 Oke Maaf Ternyata hotspotnya tiba-tiba mati Terus tak ganti dengan HP ini Ternyata Suara saya kenapa feedback kembali ke sini Ternyata 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu menikmati baik terus menikmati menikmati ada baca menikmati selamat menikmati 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 muhammad oke perjaman menikmati menikmati hasanah menikmati kata menikmati 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 Ada ini, Akala Ini kata dasarnya Juga kalian lihat Kalian lihat di buku paketnya Yang katanya Gantinya beda, kata kerjanya Beda Akala Ini Yang kolom kanan Gua Yastari Yang pakai Anaya Yastari Ini Oh ya ya Kalau Anta Antasri Antasri Berarti kembali ke Atta lagi Pahami Kalau Akala Berarti Anta Takku Lu Kalau Antti Antti ini beda, ada depan ada belakang Tambahnya Antita kulina Tak kulina Tak kulina Kamu perempuan Sedang makan Ini semuanya sedang Kalau uang Tambahnya Ini Tambah Antti Khusus Antti ada Tambahan depan Ada tambahan belakang Khusus Antti doang Iya Nanti kalau yang lain Tambahannya Yang 60 Sampai 15 Jumlahnya itu Ada juga yang tambahannya belakang Kalau jumlahnya banyak Itu ada nanti Nanti di kelas liman Atau kelas 6 Kelas 6 itu Di kelas 6 Buah Tambahannya Yak Jadi Yak Kulu Dia sedang Makan Makan Iya Iya sama Anta itu sama ya Tambahannya Tak Jepangnya tok Iya Tak kulu Jadi sama Anta sama Hia itu sama Nah Sekarang Yang paling bawah Nahnu Kita Atau kami Nak kulu Yak pinter Kita lanjut Ini Seperti itu Nah Di buku juga Seperti ini Nah Coba kalian Lihat lagi Di halaman 75 ya Tadi sudah kita bahas Fi'lun mudoreun Adalah kata kerja Yang menunjukkan Tentang berlangsung Atau yang akan datang Sekarang Yang kedua Fi'lun mudoreun Punya kata ganti Yang sebut Domair Atau Huruf mudoreah Ya Punya kata ganti Domir Dan ada Tambahannya Itu namanya Huruf mudoreah Tadi Fi'l itu subyek Maful Bi'lun mudoreh Yang gitu loh Fi'l itu Kholik Sang kholik Pencipta Makhluk Yang diciptakan Gitu loh Kalau bahasa Seperti itu Pola kalimatnya Bi'l mudoreh Dulu Kemudian Perbuatannya Atau pekerjaannya Dulu Baru Orangnya Terus Objeknya Makan apa Minum Contohnya Bawah nih Yastari Muhammadun Arruza Yastari Sedang Membeli Yang membeli Siapa Muhammadun Muhammad Arruza Yang dibeli Adalah Nazi Nazi Takulu Fatimah Kenapa kok Pakai tak Karena Fatimah itu Dia Berem Wadiyah Takulu Fatimah Fatimah Sedang Makan Al-Halawiyyat Fert Men Sampai disini Paham Alhamdulillah 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 Pelan-pelan Anak ya Nah Sekarang Langsung B Kita bahas Bersama Kelihatan Selain Buku Bukusan Kelihatan Buah Hiya Anta Anti Anak Nah Ini tidak Urut Seperti Yang kita Bahas tadi Nanti kalian bisa Bolak-bolak Bukunya Dilihat Domirnya Atau orangnya Kata ganti Orangnya Siapa Buah Dia Laki-laki Dia Perempuan Anta Kamu Laki-laki Anta Kamu Perempuan Anak Itu Saya Kalau Anak Ashtari Iya Betul Kata Kerjanya Ashtari Membeli Ashtari Dia Perempuan Ashtari 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 Ditulis Sama Seperti Ashtari 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 Siapa Yang Tahu Kalau Anak Oh Ya Kecepatan Ya Usah Pelan-pelan Saja Pelan-pelan Saja Mas Bisa Mengikuti Mas Bisa Mengikuti Alhamdulillah Itu Ya Yang Halaman 76 Itu Ayo Anta Berarti Ashtari Sama Seperti Atasnya Itu Anti Ashtari Ya Ditulis Ashtari Kalau Saya Berarti Membeli Ashtari Oke Ditulis Langsung Ditulis Kalau Ketinggalan Bilang Kalau Belum Paham Tanya Ke Teman Tanya Tanya Ke Teman Di Samping Mu Ada Teman Di Samping Mu Lanjut Ya Ana Ashtari Kalau Nahnu Nahnu Apa Nahnu Anu Nashtari Iya Betul Nahnu Nashtari Tinggal Ganti Huruf Doroahnya Depannya Dikanti Nun Yang Kedua Setelah Membeli Makan Yak Kulu Gua Yak Kulu Iya Tak Kulu Kalau Anta 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 Tak Kulu Iya Betul Anta Tak Kulu Betul Ini suaranya Siapa Ini Sudah Paham Anti Tambahannya Ada Dua Di Depan Dan Belakang Berarti Tak Sama Yak Nun Berarti Tak Kulun Tak Kulina Tak Kulina Iya Tak Kulina Yak Nun Terus Bawa Sendiri Nahnu Ini Gimana Bawa Gimana Yang Paling Bawa Bawa Bawahnya Ana Bawahnya Ana Nahnu Nak Kulu Ya Nak Kulu Berikutnya Ini Kata-katanya Memang Dibikin Tiga Supaya Tahu Tidak Hanya Ak Kulu Nanti Tadi Agak Bingung Juga Karena Sudah Memang Sudah Ada Ininya Alifnya Ini Alifnya Aslinya Dua Yang Satu Dihilangkan Aslinya Ak Kulu Ak Kulu Ak Kulu Jadi Dimudahkan Jadi Ak Kulu Begitu Orang saya Jelas Jelas Oke Berikutnya Yashrobu Yang dibeli Makanan Dan Minuman Maka Setelah Makan Minum Huyashrobu Dia Laki-laki Sedang Minum Kalau Dia Perempuan Gimana Oh Dia Bukan Kamu Perempuan Tidak Pakai Yaknon Belakangnya Kayak Nita Yang Yang Tak Kulu Berarti Disini Tinggal Sama Saja Asro Asro Kalau Hiya Dilihat Nih Kan Hiya Barisanya Ke kiri Hiya Tas Tari Dia Sedang Membeli Hiya Tak Kulu Dia Sedang Makan Hiya Tas Tari Hiya Tas Robu Dia Sedang Minum Ya Ini Sama Seperti Anta Ya Persis Alhamdulillah Ya Sudah Selesai Bawahnya Yang Anti Apa Sekarang Anti Ad Bateriku Tinggal Sedikit Aduh Anti Itu Tas Asro Asro Ina Iya Lo Anak Asro Asro Hebat Tepuk tangan Semuanya Ibat Ibat Kalian Hari Ini Gimana Anti Tasro Bina Iya Diupayakan Udah Pakai Arab Jangan Latin Ya Supaya Terbiasa Baik Yang Baterainya Habis Atau Baterainya Ada Kendala Atau Ada Kegiatan Lain Kok Ada Yang Baru BPI Hari Ini Silahkan Nanti Menyimak Lagi Di Ya Ya Yang Ada Kegiatan Lain Boleh Lif Gak Apa Tapi Nanti Melanjutkan Menyimak Antum Itu Kamu Laki Laki Makanya Tadi Banyak Yang 14 Tadi Nih Nih Disini Anta Kamu Satu Laki Laki Antuma Kamu Dua Orang Laki Laki Antum Kalian Atau Kamu Banyak Orang Antum Ini Yang Komplet 14 Nah Ini Dipelajari Semuanya Nanti Di Kelas 6 Ini Mau Dilihat Gak Usah Gak Di Screenshot Oh Boleh Sudah Faham Ya Ciri Fiil Mudare Jisus Dengan Domer Atau Pelak Ganti Fahil Fahil Sudah Ya Sudah Ya Faham Halo Belum Belum Yang Anta Ini Anta Dari Ini Ya Kolom Ini Anta Ashtari Sama Sama Anta Tashorobu Anta Anta Tashorobu Kalau mau Screenshot Tadi Boleh Silahkan Screenshot Screenshot Tadi Boleh Silahkan Screenshot Ini Tunggu Bentar Soalnya Aku pakai Laptop Tadi Gak Bisa Harus Dipotoh Tuh Gitu Screenshot Pencet Windows Sama PRTSD Itu Ini Ini Di keyboardnya Itu Ada Gambaran Terus Di atas Kanan Itu Ada PRTSD Diklik Bareng Oh Ya Lanjutnya Kita Bahasa Dipaksikan Semuanya Paham 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 Dulu Baru Nanti Baru Coba Ini Baru Semuanya Membuka Mikrofon Membuka Mikrofon Di A Di Nomor Nomor Satu Nomor Wahidah Nanti Nuktoh Nutoh Al-Halawi Yati Nanti Itu Kamu 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 Bermu Ditambahi A Dan Yanun Nanti Pilihannya Apanya A B C C C C Nomor 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 alat tulis di mana di belakang di samping nomor asalisa nomor 4 nomor 3 nuktoh-nuktoh umaru arruza titik-titik umar umar sedang titik-titik nasi nasi yang kedua itu tadi janibah yang ketiga laki-laki perempuan laki-laki berarti hua berarti bagiannya mana yakulu 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 sohe sohe mantep nomor asal nomor 4 tasrobu minum nuktoh-nuktoh alabana dilihat tasrobu huruf untuk rohanya tak atau tambahannya sing cocok apa itu yang sesuai domirnya nuktoh-nuktoh nuktoh 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 Fatimah itu, gila? Masrobu Fatimah Tualabana Fatimah sedang minum susu Gimana? Akhirnya gak susah Iya, memang semakin rumit, biasanya begitu berat Yang hari itu walu Laki-laki loh berarti Walu namanya yang laki-laki Yang namanya yang laki-laki siapa? Zainab sama Usman Zainab itu mau Laki-laki Jangan terkecoh Tidak harus Tuduh perempuannya Kalau Ustadz Zainab itu Apa? Kalau Ustadz Zainab Ustadz Zainab Ini kan Zainab Ini kan Zainab Oke Pak Hintum Hintum Alhamdulillah Ayo ditulis Nomor 5 berarti jawabannya apa? Ya Ustadz Zainab Ustadz Zainab Apa tadi? Ya tak? Ya Ayo 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 Alhamdulillah Ini sudah ada Di tadi Yang saya terjemahkan Di kantin Banyak makanan Dan minuman Silmak tofi Kasirun Minal Kasirotun Apa kasirun? Minal Kasirotun Minal Nga kulat Wal masyubat Dicari Tadi sudah ada Usman Minum susu Minum Yashrof Huthman Al Labana Muhammad Makan nasi Ya Ulu Muhammad Al-Ru Ruzah Kami di kantin Maknubil Makso Kuih Maimunah Makan kuih Maimunah Laki-laki Perempuan Perempuan Oke Makan Berarti Maimunah Tak Ulu Maimunah Al Hube'udah Ya Objeknya Atau barang Yang dikenai kerjakan Yang dimakan Yang diminum Itu Harokannya Jadi Fathah Ujungnya Ar-Ru Zah Nasi Labana Susu Al-Hubazah Kuih Oke Sampai di True Anak-anak Kalian paham Baim tuh Kalian 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 Belum Baru Jam 9 47 47 Sudah Lebih Oke Ayo Siapa yang bisa Menurut Aku Menurut 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 nomor 4 nomor 4 gimana M-A-K-A-N-A-N pas ya setari membeli membeli aruza nasi nasi yang 10 mak kanan kanan berikutnya nomor 3 yang mendatar ya syayun teh oh watun kopi ya syurubu nomor 7 mie minum minum atasnya 9 ais krim ais krim halawiat permen permen candy 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 kalian sudah menemukan banyak kosa kata baru disitu nomor 10 permen 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 melak menghafalkan menghafalkan di kantin iya kosa kata di kantin ya lagu-lagu makanan dan minuman itu banyak mas ini coba ya coba kita saksikan bareng-bareng supaya kenapa kau pilih lagu ya supaya kita gampang dalam mengingat bentar tat soarnya kok kayak istadar rohman atasnya gitu tat soarnya coba pihati tentang mak kulat wal masyubat filma koksof yaitu makanan dan minuman di kantin kita menggunakan ada lagu sayonara untuk menghafal kosa kata di pelajaran ketiga ini ya maun air saljun es batu syayun yatek kotak koklatun kopi bayu botun telur khubzun itu roti ruzun nasi lahmun daging samakun itu ikan halawatun permen mauzun pisang wajibatul khafif fafri pisingkong nah baiklah kita ulang sekali lagi ya biar hafal ikutin ikutin nyanyi selasa maun air aljun es batu syayun yatek kotak matun kopi ayo kenteng kubzun hidup roh kubzun nasi nah mud jadi sakun hidup m eh ada lagi ada lagi ya ada lagi nih ya tadi usahahnya bilang nanti aja biar ngedobel oke ya satu lagi coba cari ini ini untuk kelas diproduksi untuk kelas 2 tapi kita kan harus menghafal juga maka ini digital juga gak apa-apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke anak-anak kira-kira menyenangkan gak belajarnya menyenangkan sangat menyenangkan sangat menyenangkan selamat menyenangkan di sekolah iya gak iya bisa betul-betul beli ayam krispi iya itulah yang kerindukan benar-benar iya baik semuanya berdoa nanti minta pada Allah ya Allah kami dari wabah ini sampai disini saja wabahnya sekolahnya kita masuk normal saya masih jualan ayam krispi gak karena keadaan kebali normal orang-orang yang berjualan juga bisa berjualan di sekitar kalian orang-orang beraktivitas normal kalian bisa bersekolah bisa menikmati proses belajar dengan menyenangkan dan lebih banyak yang didapat ya kan kalau ketemu dengan teman insyaallah lebih banyak yang didapat ya bercerita berbagi jaga perasaan ya tahan emosi semuanya kan harus dilakukan kalau semuanya semua masing-masing nanti yang didapatkan juga berbeda namun demikian semuanya dengan kondisi seperti ini silahkan dengan terdas dengan bijaksana kalian menyikapinya dan menjalannya tetap semangat ya yang merasakan bukan hanya kalian tetapi banyak sekali teman kalian seluruh Indonesia seluruh dunia juga merasakan jangan terlena sehingga tidak mendapatkan apa-apa jadi ya oke tetap semangat kalian sebentar lagi mau naik ke kelas 6 kelas tertinggi ya nah setahun sekolahnya dari masih ada kuliah Ustaz gak maksudnya di tingkat SD tingkat MI kalian nanti seluruh raki kelas 6 kelas tertinggi Oleh karena itu disiapkan nanti ketika ketika kulit masuk kalian bisa menjadi contoh untuk adik-adek kelas gitu ya Ustaz Alhamdulillah kita bisa belajar kita ulang lagi bentar ya tadi yang pertama kita belajar tentang kosa kata di kantin di kantin itu ada banyak aktivitas ya membeli makan minum ya toh nah saat membeli harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan jujur semua makanan dan bikin minuman itu asalnya halal tapi kalau cara memperolehnya itu tidak benar bisa menjadi hal 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 kita dibilangkan oleh Allah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal 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 di kantin juga kita bisa berbagi dengan teman apalagi teman yang lupa bawa uang saku maka kita bisa berbagi semuanya dibelikan baik terus kita tadi sudah belajar fiil sore yaitu kata kerda yang sedang dan akan dilakukan kemudian kita nyanyi nomornya anak anam kanti huahiya nahnu saya kamu kamu dia dia kami anak anam kanti huahiya nahnu saya kamu kamu dia dia kami semua itu ada kaedah penggunaannya maksudnya apa ini juga ada hikmahnya tidak akan salah ya tanpa menyebutkan huah sudah kelihatan ya ulu dia sedang makan tas robu kamu laki-laki sedang membeli ini juga ada kaedahnya ada hikmahnya bahwasanya Allah tidak akan salah menilai seseorang melakukan perbuatan semuanya spesifik kalau yang melakukan ikhsan nantinya dapat kebaikan juga ikhsan yang melakukan irsyat kebaikan itu catat itu kebaikannya irsyat makanya dengan belajar domir belajar ilmu dore insya Allah kita belajar meningkatkan keimanan kepada Allah Allah bahwa tidak akan pernah salah perbuatan baik yang dilakukan dari seseorang dia akan tercatat perbuatannya dan akan kembali kepadanya begitu mula sebaiknya kalau buruk tidak akan salah catat malaika tidak akan salah catat kalau yang melakukan buku siapa ya dia orangnya yang tercatat melakukan buruk tidak akan pernah salah dilimparkan kepada orang lain nah kalau yang nyatat orang kan kadang-kadang akan salah begitu ya baik senang sekali usaha belajar bersama kalian kita akhiri dengan doa kafaromut dengan doa selesai belajar membaca surat ala asr dan kalian lanjutkan aktivitas kita berdoa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya ingat saya ingat saya ingat ada tugas ada pehatian segera dituntutkan oke oke selanjutnya kalian buka buku wakum dan kalian mengisi presensi siap Saya deskripsikan juga classroom Tugasnya adalah Kegiapan makan dan minum Sehari-hari Bukan hanya makan dan minum Ada kalimat 5 kalimat Yang ada kata kerjanya Pakai Nama Kau boleh pakai domen Kami boleh Saya jelaskan Baik kita tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi yang mau ngobrol Silahkan ngobrol dulu Silahkan komen dulu Bagi yang mau ngobrol Tidak saya tutup Hello 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 I'm going to go I'm going to go Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Ta-da! Ta-da! Good time, my friend! Good time, my friend! Mota! Mota! Yay! Ustaz! Apa Tuman? Apa bocet-bocet? Ustaz, akilah keluar dulu, Ustaz. Oke, silakan. Yang mau kegiatan yang lain, boleh melanjutkan kegiatan lain. Maka, berulis. Ya, tolong. Terima kasih semuanya ya. Nah, pintar-pintar semua. Dadah, saya ingin lift. Dadah. Assalamualaikum, dadah. Tadi, saya masuk lagi. Tadi, saya masuk lagi. selamat menikmati selamat menikmati baik ya sudah ya saya tutup ya terima kasih semuanya selamat beraktivitas jaga kesehatan selalu assalamualaikum